Menurut penampak yang kedua, kehidupan dunia ini bukan hanya diperlambakan dengan air saja. Tapi perlambaan yang diinginkan dalam air ini adalah kondisi dunia itu seperti kondisi tumbuh-tumbuhan. Yang asal yang hijau, kemudian menjadi kering, dan pada akhirnya sirna. Iya. Jadi menurutkan, Itu kan dunia, seperti air yang Allah turunkan dari nangit, air hujan. Sehingga air hujan itu menjadi sebab air yang Allah turunkan dari nangit ini menjadi sebab sumur yang tumbuh-tumbuhan yang ada di buka bumi. Kemudian, Tiba-tiba tumbuh-tumbuhannya, tadinya hijau itu, mengalami perubahan, dia menjadi kuning, ya kemudian akhirnya kering, dan ketika kering diterbangkan dengan air, sehingga gelap. Situ. Gitu ya. Ini menurut pendapatan kedua. Bahwa perubahan dunia bukan hanya seperti air, tapi seperti tumbuhan yang indah lagi hijau, sejuk di panggung mata, tapi cepat sekali berubahnya. Tiba-tiba berubah menjadi kering, kemudian kotor menjadi nyampah, ya sehingga tidak enak dilihat, dan tidak berlilai lagi kalau sudah menjadi sampah, ya sudah kering, berjatuhan di tanah. Nah, ini perubahan menggambarkan bahwa dunia itu sungguh cepat perubahannya. Dari kondisi yang baik, kemudian tiba-tiba cepat perubah menjadi buruk. Dan perubahannya sangat cepat. Maka, adanya manusia yang jangan terbedaya dengan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini sangat cepat sekali berubahnya, seperti hanya daun yang hijau, yang indah, namun tiba-tiba mengering dan silahat. Jelas? Ya, bahara Allah itu. Fasqalotrabihi nama cilkauti. Ayat ini juga ada doa pendapat di kalangan ada tafsir. Ya. Yang pertama, air yang Allah turunkan dari lagi, ayat ini berhujan, itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap tanam-tanam. Ya. Ya, buktinya ketika tumbuhan itu sering, karena tidak disiram. Ya. Ketika sering disiram dengan air, maka dia akan menjadi segar kembali, hijau hari. Ya, air itu benar-benar mengalir ke dalam sara-sara tumbuhan tersebut, sehingga dia menjadi tumbuhan yang sekarang. Yang pertama, itu maka dia akan menjadi segar ke dalam sara-sara tumbuhan tersebut. Yang pertama, yang kedua, mengatakan bahwa ketika turun air hujan, kemudian bercampur dengan bumi, sehingga tumbuhlah tanam-tanam. Alhamdulillah yang bermacam-macam. Ya. Ya. Tumbuh berhubungan. Ya. Kemudian juga tumbuh juga pohon-pohon yang lain, yang bercampur baru. disebabkan apa? Peran hujan. Yang tadi, yang tandus, kering. Kemudian Allah turunkan hujan, tumbuhan, pepohonan, tumbuhan dan apa? Tubuh-tubuhan yang lainnya merupakan sehingga menjadi hijau. Ribut. Sari bercampur satu dengan lainnya dengan jenis tanaman, sehingga indah di mana-mana. Nah itu maknya 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 mungkin kalau kita di Indonesia tidak begitu merasakan perubahan ini. Tapi kalau di Arab misalnya. Seperti beberapa waktu bulan yang lalu. Itu kan seperti viral. Tanda kiamat sudah dekat. Ya kan? Tiba-tiba apa yang dimaksud? Desirah Arab sudah hijau. Pikirin foto-portonya. Bagaimana pegunungan-pegunungan? Ya dari perjalanan Manila menuju Mekah. Yang tadinya gunung-gunung itu warna coklat. Ya. Yang tadinya gunung batu. Tiba-tiba berubah menjadi hijau. Dan indah di pandang mati. Ya. Sampai hari dikaitkan. Bahwa ini tanda kiamat sudah dekat. Ya memang hadisnya sahih ini. Yang terletak dah hari kiamat adalah ketika. Tanah Arab menjadi hijau. Ya. Tapi. Itu kan tempore. Ya. Sedangkan yang dimasukkan dalam hadis. Color permanen. Ya. Artinya. Bukunya kita lihat sekarang. Yang tadinya hijau. Lalu berubah menjadi kuning. Coklat. Dan sekarang. Udah. Gersang lagi. Karena udah mulai masuk ke sini. Manas. Ya. Kalau ini triat karinya. Bukinya. Buka gunung-gunung yang dilihat hijau. Indah. Dipandang mati sekarang. Udah gersang lagi. Nah jadi kalau menjadi tanda hari kiamat Itu kan harap sudah kaya di Indonesia Perubahannya terus-terus Tidak dipengaruhi dengan muslim